Sejumlah prestasi yang diraih oleh lembaga kursus dan pelatihan Senampesona mendapatkan apresiasi dari pihak Kementerian Tenaga Kerja RI. Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dakhiri secara langsung memberikan tanda tangan terhadap prasasti karya LKP Senampesona. Pimpinan LKP Senampesona Ernani Tito menjelaskan seluruh prestasi dan pencapaian yang diraih oleh LKP Senampesona merupakan buah kerja keras dan kecintaannya terhadap olahraga senam. Sejumlah karya LKP Senampesona yang menuai prestasi antara lain Senampesona Anak Riau yang diproduksi tahun 2008 berhasil mendapat dua rekor muri sebagai satu-satunya senam yang beralur cerita di Indonesia dan memecahkan rekor penampilan dengan 21.650 orang anak pada tanggal 23 Mei 2009. Tak hanya itu, senam sehat Riau Bangkit yang diproduksi pada tahun 2011 juga menjadi pembuka ajang PON ke-18 Riau pada tahun 2012 lalu dan menjadi senam daerah terbaik nasional pada Jambore Pemuda Nasional pada tahun 2015 lalu. Ini bukan sebatas MOU ya mas, jadi apresiasi untuk apresiasi kepada LKP, kalau yang mana kementeri tenaga kerja ini memberi... Semacam harganya? Iya gitu, nanti MOU mungkin di kemudian hari, yang penting kita kan sosialisasi sekarang. Ini mahasiswa kita yang cukup, apa namanya, gesit dan beliau ikut dalam semua, apa namanya, proses pembelajaran di kampus dan Alhamdulillah beliau ini banyak prestasi. Di antaranya ada, sudah dihakikan ada senam Riau Bangkit, senam Haji Umroh dan lain sebagainya. Dan ini saya, kita dari kampus sangat-sangat terbantu dengan prestasi yang dicapai oleh Ibu Nani ini. Karya terbaru LKP Senam Pesona yang saat ini tengah disosialisasikan adalah Senam Sehat Haji dan Umroh yang diproduksi pada tahun 2017 lalu. Heru Rinaldo dan Kairunas melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.